Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you semuanya yang udah berkunjung kesini Selamat datang kembali di channel personal Emil Fahmiah Dimana di channel ini kita akan membahas banyak hal ya Dari hari ke hari kita akan membahas dan belajar hal baru Agar kita selalu bisa improve dan semakin memanusiakan manusia Di bumi manusia tercinta ini Oke, jadi biar nggak lama-lama Kemarin kan kita udah sempat ya Ngebahas tentang gimana sih kerjasama Indonesia-Cina Mulai dari tembaga, halmunium Nah mungkin sekarang kita bisa ngeliat ya Beberapa aspek syariah dari kerjasama ekonomi Indonesia dan Cina ini Mungkin kita bisa melihat beberapa aspek Seperti aspek muamalahnya, riba, goror, makosid Dan juga ya beberapa pandangan-pandangan yang bisa kita kaji ya Dari sudut pandang ekonomi maupun agama Islam nih gitu ya Supaya ilmu kita makin nambah Nah oke, jadi gini teman-teman Teman-teman mungkin sering melihat muamalah ya Mendengar kata muamalah nih Kalau dengar dari teman-teman yang muslim Jadi muamalah itu pada dasarnya adalah Fondasi dari segala macam kegiatan ekonomi syariah teman-teman Muamalah itu pada dasarnya adalah hubungan antar manusia Untuk harta, jasa, atau hak-hak lainnya yang diatur sama syariah Intis harinya sih muamalah itu transaksi Teman-teman transaksi di warung Teman-teman beli aqua botol Teman-teman beli makan siang Di situ ada pertukaran uang dengan barang dan jasa Di sana itu adalah yang dinamakan dengan muamalah Nah, muamalah ini punya ciri-ciri Yang berbeda nih dengan ibadah ya teman-teman Karena kan kalau misalnya kita nambah sesuatu yang dalam ibadah Suka dikatain bid'ah gitu kan Nah, kalau misalnya kita berbeda Pada prinsip hal-hal yang sifat itu muamalah Itu tuh pada dasarnya itu adalah Muamalah itu adalah amalan Amalan transaksi Yang memang lebih spesifik dalam ekonomi syariah Bentuknya transaksi Artinya apa? Segala sesuatu yang amalan ini Pada dasarnya segala hal itu adalah boleh Kecuali yang dilarang Artinya apa? Segala hal fleksibel bisa berubah Sesuai dengan kepentingan umat Maka dari itu, makanya di agama Islam ini Muncul banget banyak-banyak bidang Seperti perdagangan, perbankan, asuransi, zakat, hibah, waris, dan lain-lain Dan yang semuanya syariah Jadi ada perdagangan yang konvensional ada yang syariah Ada perbankan yang konvensional ada yang syariah Asuransi ada yang konvensional ada yang syariah Zakat, hibah, waris Ya itu semuanya sebenarnya syariah lah ya Nah, intinya gitu lah teman-teman ya Jadi memang kita tuh Ketika kita memang memahami aspek muamalahnya Kita memahami aspek syariahnya Maka dari sana segala sesuatu bisa menjadi syariah ya Nah, mungkin kita gak akan bahas ya rukun-rukun syariahnya itu seperti apa Karena mungkin kapasitas dan ruangnya bukan di forum ini Nah, berikutnya kita lihat aja nih Kalau tadi kan kita udah berbicara muamalah Nah, setelah muamalah itu sebetulnya ada dua prinsip syariah Yang itu tuh gak boleh dilanggar ya Karena kalau itu dilanggar menjadi tidak syariah lagi Itu bisa dikatakan haram ya Bagi dalam beberapa fatwa Misalnya seperti apa Yang pertama tuh harus dilihat itu riba Jadi, kalau misalnya kita bermuamalah ya Terus kita itu menjadi riba nih Riba itu artinya apa? Singkat katanya riba itu dari kata rukun Rubun itu roba'a Roba'a itu artinya pertambahan Artinya adalah Kalau kita bertransaksi Ada kelebihan yang tidak sah Makanya transaksi itu jadinya haram Contohnya apa? Kelebihan yang tidak sah itu adalah sesuatu yang pada dasarnya gini teman-teman ya Tidak disepakati sebelumnya Kalau secara kualitatif Kalau kuantitatif, bunga bang lah Itu yang paling praktikal ya Cuma kita buat yang lebih sederhana itu gini aja lah Kalau misalnya kita udah janjian nih Gue bayar lo 10 Gue habis itu Mau ngasih lo nanti sepiring nasi ya Yaudah, itu harus sepakat 10 ribu rupiah sama sepiring nasi Nah, kalau misalnya kita nanti tau-tau ditagihnya kayak Bayar gue dong kelebihannya seribu nih Gara-gara lo telat atau apa Itu riba Atau misalnya kayak Lo datang kecepatan nasih gue belum jadi 3 perempatnya dululah gitu Nah, itu juga riba Kenapa? Karena ada kelebihan dan kekurangan yang tidak sah secara itu Jadi, intinya adalah Balik lagi ke Al-Maidahayat 1 ya Kalau yang kayak gini ya Nah, itu artinya balikin lagi ke akatnya gitu Jadi, teman-teman tuh mungkin khawatir ya Kalau kita tuh hidup di debu riba nih Di masa sekarang gitu ya Ya mungkin gak usah terlalu khawatir juga gitu Kenapa? Karena itu emang udah dikatakan Rasulullah Dan juga Allah Bahwa memang kita akan hidup di waktu Dimana segala hal itu adalah riba Mau kita menghindar dan mengusahakan juga gak bisa Jadi, kita ketika di jaman Dimana segala macam fitnah dan debu riba ini tuh Gak bisa kita hindari Jadi, prinsipnya itu adalah Kita pegang prinsipnya Pegang akatnya Jadi, ketika kita memang sudah bisa Men-secure akatnya itu Bahwa akatnya itu adalah Tidak berubah Tidak ada kelebihan Tidak ada kekurangan Cuali kita akan terhindar dari riba Yang pada prinsipnya itu adalah Ya, kelebihan atau kekurangan Jadi, jangan serta-mertakan bahwa riba itu adalah Sesuatu yang sifatnya itu bunga bang ya Jadi, kelebihan yang tidak sah itu sebenarnya adalah Riba secara kualitatif Itu dulu aja teman-teman Jadi, prinsip adalah Jangan ambil kelebihan Jangan ambil kekurangan Jangan curang lah intinya gitu ya Kalau misalnya kita mau Bertransaksi secara syariah gitu Selama kita megang itu Gak akan riba insya Allah Nah, kenapa riba itu gak diperbolehkan? Karena itu sebenarnya pada dasarnya adalah Bentuk kezoliman atau penindasan Dari hak orang lain gitu kan Jadi, ya Kalau kita emang menindas orang lain Ya jelas lah itu zolim Dan Allah itu kan paling gak suka sama yang zolin Kenapa sih Firaun itu diadab sama Allah gitu? Pada dasarnya bukan karena dia mengaku Tuhan Banyak ribuan orang lain yang udah mengaku Tuhan Sampai sekarang pun kalau misalnya teman-teman Yang lulus dari universitas Ini apa namanya Universitas ateis gitu kan ya Maaf, gue gak sebut tuh unifnya ya Cuma, maksud gue Banyak orang-orang yang lulus dari sana Gak aku jadi Tuhan Kenapa gak diadab? Firaun yang diadab Karena Firaun itu menindas Bani Israel Bayi laki-lakinya dibunuh semua Makanya Doi diadab gitu kan Tenggelemin laut merah Masuk neraka gitu kan Nah, jadi intinya adalah Pada dasarnya keselam apa ya Kita menghindari kezoliman lah Jadi kalau emang kita udah megang kuat banget nih Aufubil ukut Kita penuhin akat-akat yang udah kita janjiin sebelumnya Dan kita hindari segala macam Untuk penindasan atau kezoliman Pengambilan hak orang lain Maka disini insya Allah kita akan terhindar dari riba Kita tidak akan tergolong orang-orang Yang merusak perekonomian Dan menghambat pertumbuhan Berikutnya adalah goror Goror itu pada dasarnya ketidakpastian Atau ketidaktahuan mengenai objek Atau kondisi transaksi Yang intinya adalah spekulasi ya Gitu kan Nah, pertanyaannya gini Kalau misalnya gue janjian nih Indonesia Ya sama Cina ya Terus kita gak yakin kan Kereta itu bakalan bisa diberesin Sama kontraktor exactly Agustus 2023 nih Untuk bisa beroperasi Ya gak apa-apa gitu Itu gak goror-goror amat Yang goror itu adalah Ketika kita bikin mau bikin kereta cepat Cuy gue bikin kereta cepat ya Ya lu bayar ya Bayar ya gitu Nah, gak ada timelinenya Gak ada budgetnya gitu kan Itu tuh bodor gitu Itu udah jelas Bakalan itu jelas spekulasi banget gitu Kita cuma ngomong subjek atau objek Yang mau dibuatnya Kita gak kalkulasi waktu Kita gak kalkulasi biaya Nah, udah lah Itu bermasalah lah itu ya Nah, artinya gini teman-teman Ketika kita mau menghindari goror Pada dasarnya itu gini Kita balik lagi aja lah Ke ilmu project management dasar Project management itu pada dasarnya apa sih Yang harus dipastikan Speknya atau scoopnya Yang kedua itu setelah spek atau scoopnya Ada timeline, ada budget Jadi gini Ketika kita memang bisa mengkalkulasi Secara kuantitatif Baik timeline ataupun budgetnya Kita sudah digolongkan Untuk menghindari goror teman-teman Contoh nih Gue pengen beli gofood Gue pengen beli gofood Harganya 40 ribu Dikirimkan estimasi dalam waktu 50 menit Bebas itu dari goror Ada timelinenya Estimasi waktunya Ada estimasi budgetnya Yang harus dibayarkan Jadi intinya gitu aja teman-teman Kita ketika ada sesuatu yang memang Ini gak jelas waktunya Gak jelas budgetnya Teman-teman pastiin aja gitu ya Untuk dalam bertransaksi itu bermuamalah gitu Nah, karena ketika teman-teman Sudah bisa memastikan At least ya Ada kuantifikasi waktu Ada kuantifikasi budget Meskipun itu meleset Itu kita gak akan dosa Insya Allah Kenapa? Karena kita sudah melakukan effort Karena Islam itu adalah agama Yang awalnya itu bukan dilihat berdasarkan hasil Namun agama yang dilihat berdasarkan Satu, niatnya Dua, proses amalnya Sorry kalau gue salah Kepelitak barusan Cuma intinya gini Kita tuh agak dilihat dari niatnya Dan seseorang akan dapat sesuai dari niatnya Jadi niat itu kan di awal itu adalah Yang udah kita hitung kan Nah, timeline dan budget itu kan Ketika kita buat estimate itu di awal Itulah yang dihitung sebagai niat Dalam bermuamalahnya Nah, disitulah yang bisa menjadi jaminan syariah Yang menghindari kita dari Spekulasi teman-teman Jadi selama teman-teman bisa mastiin Terutama dari aspek waktu Dan aspek budget Insya Allah teman-teman akan terhindar Dari si goror ini Nah, terakhir itu adalah makosid syariah Makosid itu apa? Teman-teman yang Indonesia gampang lah Makosid itu maksud Nah, maksud itu apa ya? Maksud itu ya sejenis tujuan Jadi selama ada kata supaya Selama ada agar itu aman gitu Kenapa ini harus dilakukan? Supaya kita menjaga kemaslahan umat Dan menjaga kemudorotan Cuma kadang-kadang kita suka ada hal-hal Yang kita tuh kadang-kadang salah ya Kita terlalu abstrak Mendefinisikan makosid ini Atau kita terlalu detail di awal Jadi contoh gini Ketika kita mau kerja sama-sama orang Kita udah langsung mikirin Langsung ke kontrak aja gitu kan Padahal banyak aspek yang masih sulit Untuk didefinisikan secara teknis Atau kita kerja sama salaman aja Kagak ada tulisan Nah, itu juga gak boleh kan Kalau misalnya Apa? Teman-teman baca surat terpanjang Yang di Al-Quran Al-Baqarah Ayat terpanjang 282 Tentang apa? Tulis, menulis Dalam urusan muamalah Apalagi yang sifatnya Berhubungan sama utang-biutang gitu Nah, berdasarkan ini Jadi, kalau ketika teman-teman Bermuala sama orang Kalau bisa ditulis Kita mau bangun kereta cepat yuk Yaudah, saya mau bangun kereta cepat Supaya bagi Indonesia Bisa meningkatkan konektivitas Meningkatkan mobilitas Dan lain-lain Dan bagi Cina Supaya menyesukseskan One Belt Road inisiatifnya Udah tanda tangan tuh Dari supayanya dulu Baru nanti ketemu lagi Bahas MOU Tanda tangan MOU-nya Habis ketemu tanda tangan MOU-nya Baru ntar bikin kontraknya detail gitu Jadi, di Islam tuh kita diajarkan Untuk mulai itu dari Apa ya? Dari tataran yang high level dulu Kita sepakat dulu tujuannya Supayanya apa? Nawaitunya kita sepakati Satu sama lain Baru setelah kita bisa Menyembakati nawaitu itu tadi gitu kan Baru nanti kita bisa Mengklasifikasikan tingkatan-tingkatan Dari makositnya itu Kita bisa melihat dari daruriatnya Kebutuhan pokoknya Dari hajiatnya Kebutuhan tambahannya gitu kan Nanti yang diturunin di MOU Sama kontrak gitu kan Terus ada tahsiniat gitu kan Yang apa? Kebutuhan penyempurnaannya Nah, itu dari tingkatan-tingkatan itu Baru kita lihat Jadi, pertama tuh Kita dari yang pokoknya dulu Tambahannya baru penyempurnaan gitu Jangan langsung awal-awal Bikin kontrak penyempurnaan Atau salaman doang gitu kan Nah, dari situ juga nanti kan Kita bisa bagi lagi nih Ada makosit-makosit yang umum Ada makosit-makosit yang khusus Ya, kurang lebih seperti itulah Harusnya orang-orang Indonesia ini udah terfamiliar ya Sama ini ya Karena makosit di Indonesia ini kan maksud Nah, jadi apa? Jadi, intinya adalah Ketika kita emang mau mengembang Berekonomi bermuamala secara syariah Intinya adalah Prinsipnya yang harus kita hindari Itu adalah riba dan gorornya aja gitu Riba tuh intinya adalah Kita gak menepati akat Udah simple aja gitu Ketika kita melebihkan Atau mengurangi dari yang disemakati di akat Itu jadinya riba Bagi salah satu pihak Atau bagi kedua belah pihak gitu Nah, kalau goror Intinya tuh adalah Ketika kita mau kerjasama Apalagi bukan kerjasama yang kayak Beli di warung doang Kalau di warung doang aja Itu juga ada harga kan Jadi, ketika kita mau kerjasama sesuatu Make sure ada Estimasi waktu Estimasi budget Nominal gitu Ketika kita melakukan itu Harusnya kita terhindar dari Si goror itu di mata Allah Dan yang terakhir adalah Mengenai menjaga makosit syariah Jadi, kita tuh mulai dari yang pokoknya dulu aja Saya ingin ini supaya ini Saya ingin ini supaya ini Bikin tulis di kertas tanda tangan Baru masuk MOU Baru masuk kontrak Jangan langsung skip ke yang langsung detail Itu akan chaos gitu Karena secara agama pun Kita disaranin tuh Mulai dari yang umumnya Pokoknya dulu Habis itu tambahan Baru yang khusus gitu Jadi, nggak langsung loncat ke yang khusus Nah, terus Dengan kita mulai memahami ini Harusnya Hopefully ya Ini bisa jadi pelajaran Buat kita semua Barang-barang Dan saya khususnya Kita bisa makin berkontribusi Dalam pembangunan Dengan kaedah-kaedah yang lebih syariah Dan yang terakhir Jangan lupa guys Kita terus harus mengikuti Perkembangan zaman ya Dan berpegang pada prinsip-prinsip Islam Karena Islam itu Koheren dan Islam itu Akan abadi Dijaga oleh Allah langsung Dan artinya Selama kita bisa adaptif Mengikuti perkembangan zaman Dan megang prinsip Harusnya kita bisa jadi Bangsa atau umat terbaik Di muka bumi ini Mungkin itu aja kali ya Dari gue Sore ini Thank you banget ini Buat yang mendengarkan sampai akhir Semoga bisa bermanfaat Nambah ilmu baru Kita bisa improve Dari hari ke hari Dan tidak lupa juga Semoga Kita bisa semakin Memanusiakan manusia Memenuhi tanggung jawab kita Untuk itu Agar bumi manusia ini Benar-benar tercipta Menjadi makin nyaman Untuk kita tinggal Oke Thank you semuanya Sampai bertemu di video berikutnya Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih